Para wanita di Ukraina dipersiapkan untuk ikut berperang melawan pasukan militer Rusia. Program pelatihan diadakan di Zaporizhia yang terletak di bagian selatan Ukraina. Dikutip dari The Sun, dalam beberapa foto yang beredar terlihat wanita berpakaian sipil berlatih dengan senjata senapan otomatis diantaranya adalah AK-47. Dalam foto lain ada pula wanita terlihat berlatih mengincar dengan senjata senapan otomatis dari tempat berlingu. Dalam latihannya ada seorang pria yang terus memberikan instruksi pada wanita Ukraina tentang penggunaan senjata. Selain dilatih menggunakan senjata program ini, juga mengajarkan strategi untuk berperang di daerah perkotaan. Di bawah kondisi darurat militer, pelatihan ini diadakan gratis untuk semua penduduk kota. Seorang pria bernama Sergei Yelin mendirikan pusat pelatihan tersebut dan menjelaskan bahwa kursus dasar ini mencakup pengajaran pada siswa dengan berdiri dan juga membidik. Program pelatihan ini berlangsung 15 jam, namun ia mengatakan bahwa kursus dasar dapat dikuasai dalam 5 atau 6 jam saja. Sejak invasi Rusia, pada 24 Februari sekitar 4.000 orang telah dilatih di pusat pelatihan tersebut. Seorang wanita yang bernama Piotek Mahatakan, ia tak takut berkelahi dan tidak akan ragu untuk membelai kampung halamannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!